Pemirsa kasus penemuan 5 jasad anak buah kapal atau ABK dalam freezer di kapal ikan di perairan Pulau Seribu memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan atau SP3 terkait kasus penemuan 5 mayat ABK kapal KM Starindo Jaya Maju 4 di dalam ruangan pendingin atau freezer. Dasar penghentian penyidikan ini dilakukan lantaran tidak ditemukannya unsur pidana. Berdasarkan hasil penyidikan, visum dan otopsi, kelima jenazah diakini murni meninggal karena mengonsumsi minuman keras oplosan dan bukan karena penganiayaan. Para saksi yang diperiksa yakni Nahkoda dan sejumlah anak buah kapal menyebut miras oplosan tersebut diracik sendiri oleh kelima ABK yang tewas tersebut saat dalam perjalanan pulang. Semula polisi curiga jika kelima ABK tersebut tewas karena terpapar COVID-19. Hanya saja hasil visum menunjukkan jika mereka tewas akibat miras oplosan. Dicek yang lima, hasil pengecekan dan keterangan dari para ABK dan Nahkoda bahwa memang yang lima orang ini meninggal dunia sejak tanggal 5 September. Pada saat akan pulang dari, apa, nelayan ini baru pulang dari menangkap ikan, di tengah jalan mereka pesta miras oplosan. Ya, lima orang meninggal ditemukan di freezer. Kemarin sudah kita lakukan otopsi, kita sudah memeriksa beberapa saksi termasuk Nahkoda dan ABK, juga surat-surat daripada pelayarannya. Nah, hasil otopsi kemarin karena memang terkendala bahwa sudah dua minggu meninggalnya ini masuk dalam freezer ya, sehingga kita harus menunggu sampai cair. Hasilnya memang otopsi bahwa yang bersangkutan korban lima orang ini, ini murni meninggal akibat adanya unsur miraman keras oplosan yang memang ada dalam tubuhnya. Sehingga dilakukan gelar perkara dalam hal ini, kita kata bersama, ya pelakunya juga dia, yang meninggal juga tersangga sudah meninggal dunia, sehingga DSP 3. Penemuan kelima maya tersebut bermula saat polisi tengah menggelar patroli operasi justisi terkait pemakaian masker pada kapal-kapal nelayan. Saat memeriksa kapal KM Sarindo Jaya Maju 6, sang nahkodanya memberitahu kepada polisi jika kelima ABK-nya meninggal dan masih disimpan dalam freezer kapal mengingat perjalanan kapal masih jauh untuk sampai ke daratan. Usut demi usut kelima ABK tersebut tewas usai mengonsumsi miras oplosan, yakni salah satu minuman energi yang dicampur dengan alkohol 70%. Dari Jakarta, Lineke Utsike, AY News melaporkan.